Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan bantuan dana hibah senilai 2 miliar rupiah kepada masyarakat di perumahan Wisma Nusa Permai, Kelurahan Benua, Kecamatan Kota Selatan. Penyerahan dana hibah ini dilakukan Wakil Bupati Badung Ketut Suyase di Balai Banjar Wisma Nusa Permai. Kedatangan Wakil Bupati Badung Ketut Suyase didampingi anggota DPRD Provinsi Bali, Ketutama Danaya dan anggota DPRD Kabupaten Badung, Madirita. Wabuk dan rombongan disambut meriah masyarakat di perumahan Wisma Nusa Permai dengan iringan berganjur. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Badung Ketut Suyase mengatakan, penyerahan dana hibah ini merupakan wujud dukungan pemerintah bersama DPRD Badung terhadap upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Badung. Bantuan dana hibah ini juga menjadi implementasi skala prioritas program pembangunan di Badung. Pemberian dana hibah ini dilakukan percepat pembangunan di masyarakat, baik dilingkungan sekitar maupun dikat desa dan kelurahan. Di Kabupaten Badung, pola politik anggaran dana hibah ini konsisten dilakukan dan taat asas standar prosedur yang tetap dan selalu menggunakan prinsip-prinsip normatif. Aspek yang diperhatikan dalam penyerahan dana hibah harus mengacu kepada konsep pola pembangunan nasional semesta berencana. Ya, sebagai komitmen kita di Kabupaten Badung untuk melakukan pemerataan dan konsep keadilan dalam pelenggaraan pembangunan termasuk hasil-hasilnya yang dinimata oleh masyarakat, salah satu caranya selain kita melakukan beberapa kegiatan belanja modal, bisa kita lakukan dan politik anggaran kita memanfaatkan dana hibah. Dan justru dengan pola pemberian politik anggaran dan pemberian dana hibah ini sifatnya percepatan masyarakat dan melaksanakan kreativitas kegiatannya pembangunan di baik dilingkungannya sendiri-sendiri yang terdekat maupun di tingkat desa dan kelurahan, ini sekempewa cepat dilakukan. Sementara Kepala Lingkungan Banjarwisma Nusa Permai, Wayanalo, mengatakan warga Banjarwisma Nusa Permai berasal dari berbagai daerah, sekabupaten di Bali, dan Nusantara maupun wacanegara. Di Banjarwisma Nusa Permai, kebersamaan dan kegotong royongan masyarakatnya masih sangat terasa dan warganya sangat bernyungjung tinggi nilai kekeluargaan. Dengan diberikan dana hibah ini, pembangunan di lingkungan Wisma Nusa Permai diakini berjalan dengan baik. Wayanalo selaku Kepala Lingkungan Banjarwisma Nusa Permai mengucapkan banyak terima kasih kepada pemberitaan Kabupaten Badung atas pemberian dana hibah ini. Bantuan dana hibah ini sangat membantu masyarakat di lingkungan Wisma Nusa Permai untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tumpuan warga kami di lingkungan Wisma Nusa Permai ini bisa terwujud. Jadi itu harapan kami, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas supportnya dari pemberitaan Badung untuk kepentingan masyarakat kami. Dana hibah Kabupaten Badung diberikan kepada Pura Penyataran Wisma Nusa Permai sebesar 900 juta rupiah, Pura Dadyo Benisa Manikmah sebesar 800 juta rupiah, dan Pura Pasek sebesar 300 juta rupiah. Dana hibah ini diserangkan langsung oleh Wakil Bupati Badung Ketersuwiase.